Penyidik Baris Krim Polri dan PPATK telah rapat koordinasi dalam rangka menyemakan persepsi terkait pemblokiran 92 rekening FPI. Polri juga menyebut salah satu transaksi mengarah ke istri teroris jemaah Islamiyah Abu Ahmad. Kabak Penuh Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadan mengatakan saat ini penyidik masih memeriksa satu persatu laporan apakah ada unsur pidana atau tidak. Sebelumnya Baris Krim Polri melibatkan Densus 88 anti-teror dalam gelar perkara terkait rekening FPI. 92 rekening yang dianalisis PPATK terdapat di 18 bank yang ada di Indonesia. Terkait pemblokiran rekening anggota FPI oleh PPATK. Sebagai mana telah disampaikan sebelumnya, kemarin tanggal 2 Februari 2001, Polri dengan PPATK telah melaksanakan rakor rapat koordinasi dalam rangka menyemakan persepsi tentang laporan hasil analisis PPATK terhadap 92 rekening anggota FPI yang terdapat pada 18 bank di Indonesia. Saat ini penyidik masih mendalami hasil analisis dari PPATK terkait rekening tersebut. Apakah memenuhi unsur-unsur pidana? Apakah tidak memenuhi? Jadi masih didalami. Sementara itu, Kuasa Hukum Rizik Syihab kembali mendaftarkan gugatan perapradilan terkait penangkapan dan penahanan terhadap mimpinan FPI yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tim Kuasa Hukum menilai adanya cacat hukum dalam proses penangkapan dan penahanan terhadap kliennya. Surat perintah penahanan itu dan penangkapan itu dilahirkan dari dua surat perintah penyidikan. Di dalam kuhab hanya mengenal ada satu. Satu surat perintah penyidikan, satu surat penangkapan. Kemudian penahanan juga begitu. Nah, di situ tidak. Terbalik, surat perintah penyidikannya ada dua. Surat penahanannya satu. Jadi surat penahanan itu dilahirkan dari dua surat perintah penyidikan.